Primadona! Wah, benar-benar beragam dan penuh warna ya? Belum selesai! Ada sikit tadi, saya memang jujur lah, saya tak begitu tahu lah lagu ini. Sebab ini lagu Dewi, lagu daerah Jawa kan? Tapi saya tahu lah, ada sikit hal yang kamu mesti bawakan lagu ini ada falsetnya. Jadi tak boleh kamu keras terus. Jadi kamu masih banyak cukup waktu untuk belajar itu. Saya akan belajar dulu ya. Kita tahu bahwa menyanyi itu sumber bunyi itu kan pita suara. Tapi suara dari sumber bunyi itu harus kita olah. Siapa yang mengolahnya? Yang mengolahnya alat ucap. Ya bibir, ya rahang, ya gigi, ya langit-langit. Itu artikulator. Setelahnya dari segi kualitas menyanyi, penampilan para kontestan Primadona juga menjadi perhatian penting para dewan juri. Seperti peserta asal Lampung, Nurul. Setelah mendapatkan banyak kritikan dari Iat dan juga Dewi Persik mengenai vokalnya, Nurul juga harus meneralkan rambut panjangnya dipotong salah satu juri stylist Gus Naldi. Benar saja hasilnya lebih cantik loh. Oh, 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 oh. Dengan begini mungkin agak kelihatan lebih fresh aja ya kak ya. Bangga juga berarti Mas Gus Naldi itu memperhatikan saya gitu. Dengan seperti ini berarti beliau tuh sebenarnya pingin saya itu jauh lebih baik penampilan saya. Dengan seperti ini ya Alhamdulillah. Saya suka. Melihat perkembangan para kontestan Primadona, sebagai juri Dewi Persik menilai telah banyak mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Karena itu DP mengungkapkan kekagumannya terhadap para mentor Nita Thalia dan Denada yang menurut DP sudah berhasil membimbing para calon bintang dangdut sesuai yang diharapkan. T.O.P.D. Eh, luar biasa ya. Jadi mereka, terutama mentornya benar-benar membuat mereka berbeda dari awal pertama kali mereka manggu. Ini kan udah beberapa kali ketemuan ya, 3 kali pertemuan dengan saya. 3 kali pertemuan ini sudah berbeda. Oh, karisma dia sebagai Primadona itu udah mulai muncul. Tinggal bagaimana mereka mengemas lagi untuk supaya benar-benar menjadi Primadona seutuhnya. Ya, itu butuh proses dan niat-niat untuk bisa menjadi seorang Primadona.